musik 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 gak apa-apa ini kayak pada pengen ini tau kabar kamu gimana waduh gak kedengeran yaudah yaudah gak apa-apa gak apa-apa tapi emang pasti kayak musik gak apa-apa cuman bilang doang kamu jangan susah makan susah dibilangi jangan jangan netting juga ya waduh yaudah istirahat ya kamu iya makasih banyak bye-bye semua jadi emang tadi sempet ke ini dulu sih rumah sakit sebelum kesini kan nyamperin mama emang Aisyah sempet sakit demam gara-gara kurang tidur terus syuting terus padet kan jadi aku sampe kemarin nyamperin dia ke ini sih ke puncak dia kan lokasi disana aku samperin terus tiba-tiba pas di lokasi dia kayak pingsan hampir pingsan gitu lah terus akhirnya pihak sinetronnya juga suruh aku ngantar ke rumah sakit di Jakarta sini udah akhirnya kuantar sampe ke Jakarta terus dia inap dari kemarin udah berapa lama ini? baru sehari sama besok nanti hitungannya 2 hari berarti inap ya aku tahunya dia tuh orangnya tuh susah tidur selalu kalo telepon atau chattingan tuh selalu sampe pagi jadi aku udah tau nih wah aku selalu ingetin kan kamu tidur dong kan besok pengen syuting nanti kurang tidur susah dibilangin jadi sekarang kena sendiri kan sakit ya pastinya sih aku yang harus lebih ngebimbing dia kan apalagi dia tuh orangnya tuh mudian banget gitu jadi satu detik bisa ketawa satu detik bisa marah cepet banget gitu kan jadi ya paling aku yang harus sabar sih kayak sama dia gitu apalagi kan dia masih umurnya di bawah aku jadi ya sabar aja kalo ada sesuatu yang kurang aku kasih tau dia baik iya pas banget hari ini Enif jadi makanya tadi samperin gara-gara aku sebenernya niatannya tuh pengen ajak dia ke satu tempat nih restoran gitu tapi gara-gara sakit ya udah aku bawa semua makanan terus aku bawa bunga ke rumah sakit aja gitu biar bisa ngerayain juga walaupun hidup udah 2 tahun jadi emang sebenernya ini tuh Enif terbesar gara-gara udah 2 tahun bareng tapi gara-gara sakit ya udah di rumah sakit ya sebenernya gak nyangka sih pasal pacaran selama ini kan soalnya kan aku dulu-dulu pacaran yang paling cuma kayak apa ya cinta monyet gitu kan tapi kalo sama Aisyah tuh awalnya gak maksudnya aku gak ada niatan bisa selama ini bisa lama ngejalanin semuanya sama dia gitu semen susah jadi udah ini banget lah sama dia cocok merasa kayak aku udah nyaman yang seru adalah kita upel-umpelan ya apa namanya lah naik taksi jadi naik satu taksi isinya siapa ya gue bener banget gue yang sih pokoknya satu taksi tuh bisa hampir 8 orang ya ada Riza ada pokoknya semua lah gitu jadi kemana-mana pengennya satu taksi ukulu pelan dan yang kedua hari pertama kita mau makan katanya Febi ada tempat makan yang paling enak sampai disana ternyata tutup jadi kita udah haper ya pokoknya seru lah karena akhirnya apa ya kalo jalan-jalan sama Febi sama Feral tuh kan punya apa ya kayak ilis gitu ya ini harus makannya disini disini jadi kita ikutin ilisnya itu dan ternyata gak salahnya tutup itu aja sih ya jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya